Intro Selamat petang Indonesia Berita terkini datang dari Foreign Direct Investment Sebanyak 107-505 perusahaan afiliasi di 76 negara Dan 73.325 perusahaan induk di 173 negara turut ambil bagian Dalam sebuah penelitian untuk mengetahui Bagaimana pengaruh peraturan perpajakan suatu negara Terhadap jumlah Foreign Direct Investment atau FDR Yang merupakan salah satu sumber pendanaan penting bagi perusahaan Maupun negara penerimanya dalam meningkatkan perekonomian Untuk lebih lengkapnya kita saksikan video berikut ini Perakhir Juni 2016 Bank Indonesia mencatat kenaikan cadangan devisa Dari 103,6 miliar dolar Amerika pada akhir Mei 2016 Menjadi 109,8 miliar dolar Amerika Gubernur BEI Agus Martowardoyo mengungkapkan Sentimen tax amnesty mulai merangsang pemilik dana Memboyong dolarnya ke Indonesia Entah akan memberikan insentif pajak atas dividen yang diterima investor asing Menteri Keuangan Selimuliani menjelaskan insentif pajak yang diberikan dalam bentuk pengurangan pajak penghasilan PPH Pasal 26 atas dividen yang diterima investor yang merupakan subjek pajak luar negeri Dengan demikian, pajak dividen yang dikenakan kepada investor sebesar 7,5% Atau lebih rendah dari ketetapan pajak dividen bagi investor asing yang ada saat ini yaitu 20% Foreign Direct Investment atau yang biasa disebut dengan FDI adalah arus modal internasional Di mana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain FDI bermula pada saat perusahaan dari suatu negara menanamkan modalnya dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain Dengan cara ini, perusahaan dari negara asal bisa mengendalikan perusahaan yang ada di negara tujuan investasi baik sebagian maupun seluruhnya FDI memberikan kesempatan bagi suatu negara memperoleh peluang pertumbuhan dan pendapatan pajak yang lebih tinggi Di sisi lain, dapat juga memperluas lapangan pekerjaan dan memberi upaya yang lebih tinggi bagi penduduknya Dalam upaya memperoleh investasi asing, faktor peraturan perpajakan suatu negara dan tarif pajak penghasilan badan menjadi sesuatu yang sangat krusial Menetapkan tarif pajak tinggi atas keuntungan yang diperoleh investor dari investasi asing Akan cenderung membuat perusahaan enggak melakukan investasi pada negara tersebut Oleh karena itu, hingga saat ini masih banyak negara terus berlomba mencapai bagian bawah tarif pajak badan Sejak dulu hingga saat ini, penelitian mengenai tarif pajak badan negara tuan rumah atas investasi asing telah dilakukan secara eksentif Banyak penelitian menyatakan bahwa pajak memiliki dampak yang signifikan secara negatif terhadap FDI Menurut The Moits dan The Eder Fund 2003, kenaikan satu poin persentase dalam tarif pajak badan akan berdampak pada penurunan FDI sekitar 3,3% di negara tuan rumah Ada juga penelitian oleh Eger et al. 2006 yang meneliti dari aspek withholding tax dengan membedakan negara asal perusahaan multinasional Yang menerapkan sistem keringanan pajak berganda berbeda Hasilnya tetap sama, FDI dan pajak badan memiliki hubungan negatif Secara lebih lanjut dijelaskan pula bahwa negara yang menggunakan extension method memiliki sensitivitas tarif pajak badan dari arus masuk FDI Yang lebih tinggi dibanding dengan yang menggunakan credit method Sebaliknya, penelitian lain menemukan bahwa tax treaty memiliki hubungan yang positif dengan FDI Meski telah banyak dilakukan penelitian Dampak pajak badan dari perusahaan asing dan khususnya withholding tax masih jarang dipertimbangkan Padahal, beban pajak badan anak perusahaan multinasional asing tidak terbebas hanya pada pajak penghasilan Selain itu, jika laba didistribusikan pada perusahaan induk, negara domisili perusahaan induk dapat mengurut pajak tambahan atas distribusi tersebut Dengan demikian, perusahaan induk harus memperhitungkan sumber tarif pajak ketika memperinvestasi pada afiliasi asing Oleh karena itu, penelitian ini ingin melihat dampak dari sisi pajak badan asing dan pemotongan pajak dividen khususnya pada keputusan investasi perusahaan multinasional Penelitian ini menggunakan data Orbis periode 2004-2013 menambahkan EATR, Effective Average Tax Rate, dan EMTR, Effective Marginal Tax Rate Serta beberapa data perpajakan yang didapat dari pusat perpajakan bisnis Universitas Oxford dan Ernst & Young Worldwide Corporate Tax Guides Selanjutnya, penelitian dilakukan dengan metode eksperimental dan dijelaskan secara deskriptif kuantitatif Penelitian melihat gambaran dari fenomena dan menekankan pada data faktual Data yang dikumpulkan secara kuantitatif selanjutnya dideskripsikan sehingga dapat menganalisis fenomena yang terjadi Analisis dengan FDI yang diwakili oleh saham aset tetap dan berwujud serta volume dana pemegang saham ini Menunjukkan bahwa kenaikan persentase 10 poin pada tarif pajak badan asing dapat mengakibatkan penurunan aset tetap afiliasi sekitar 16% Analisis lebih lanjut kemudian dilakukan dengan mempertimbangkan keringanan pajak berganda yang diterapkan negara Sensitivitas investasi lebih tinggi ditemukan untuk perusahaan induk yang berlokasi di negara dengan assumption method dibandingkan dengan credit method Namun, dampak withholding tax dalam credit method sebenarnya kurang jelas dan memerlukan penelitian lebih lanjut Dalam hal ukuran perusahaan induk, perusahaan besar ditemukan lebih sensitif dibanding perusahaan multinasional yang besar Demikian penjelasan secara langsung, kesimpulan selanjutnya saya alihkan ke studi utama Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya Pajak badan asing memberi dampak negatif yang signifikan terhadap FDI Hal yang sama juga berlaku untuk withholding tax bagi non-residen pada investasi asing Berita selanjutnya datang dari sektor entertainment yang akan kami sampaikan setelah jeda padiwara berikut ini Terima kasih telah menonton!